Syukur bagimu Tuhan, Hai Tanaku Papua Salam Merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan juga kepada masyarakat internasional dan pemerintah kolonial Indonesia Pada saat ini bersama kami, Ketua Organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik dari militer TPNPB, OPM yang ada di seluruh tanah Papua Breaking news, update daripada perang TPNPB melawan kolonial TNI Polri di Duga Madarakma secara resmi kami telah mendapatkan laporan dari penanggung jawab perang Duga Madarakma Brigadir General Gianus Bogoya bahwa kemarin pada tanggal 15 April 2023 perayaan Kopassus Kolonial Indonesia di Distrik Paru dan di mana ketika perayaan di Distrik Paru itu militer kami, TPNPB melakukan penyerangan dalam penyerangan tersebut, perang pembebasan telah dikuasai oleh militer TPNPB pimpinan Brigadir General Gianus Bogoya dan Komendan Opasi PMD Bogoya dalam penyerangan tersebut, militer TPNPB berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh dan 3 M16A1 yang dimiliki langsung oleh TPNPB berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh dan 3 M16A1 yang kami menyampaikan kepada seluruh media nasional dan internasional sementara rilis yang selengkapnya akan dilaksanakan oleh juru bicara kami itu yang perlu kami sampaikan dan saat ini letes bahwa perang dan pengambilan jenasa yang telah ditembak oleh kami TPNPB yaitu 6 anggota Kopassus TNI kolonial Indonesia dan 9 yang ditawan oleh militer kami dan 26 anggota Kopassus melarikan diri di hutan-hutan dan saat ini masih terjadi perang dan kami perlu sampaikan bahwa 4 helikopter milik TNI Polri sedang melakukan penyisiran di Distrik Paru di Duga Madarakma dan sampai saat ini kami masih memantau situasi di lapangan kami minta